Ola Diablos, bungong jempa, bungong jempa, megah di Aceh, bungong telebeh, telebeh, indah laguina Serong ke kanan, serong ke kiri, huk, huk Tung kitang kitung, tung kitang kitung, dede omat Ngedusi wedus, nganggobanyu, ning cedak kalen ngisor we jambu Rangurus, sejenajan koe ayu, akurasudi, kelemu mambu ee asu Yuhuuu, pagelaran tanpa arah hadir kembali di rumah anda yang rame bunyi tokek transgender Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba sekena Mitzkang di Santero, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamungan Sebuah pagelaran 69.0, sebuah pagelaran tanpa navigasi Namun dengan pembahasan topik yang presisi Serta titik kuda duilingualitatif Namun seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa Viral dan mutakhir, marilah kita terlebih dahulu mengheningkan cipta di hati kita masing-masing Sebuah lirik lagu dari himna asosiasi petani yang irigasinya nyolong dari sawah tangganya Tiga, dua, satu Ya, selesai Seperti biasa, sebelum kebemahasan topik lagi Di meja ini saya akan memperkenalkan kolega-kolega saya Di sebelah kanan saya, McDaniel Wardana, peranakan silit berdebu Dan Dustin Tiffany, peranakan peju kelabang Kembali ke moderator Menurut saya ya, kelabang itu binatang beracun Jadi ketika dia mengeluarkan peju, menghamilkan kelabang lain, kelabang lainnya meninggal Oke, kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai Tapi kita minta semuanya untuk membuka hatinya Untuk melihat, jangan dulu menjudge Karena sesuatu pernah terjadi sama saya, bahkan baru-baru ini Saya terlalu menjudge apa yang saya lihat Jadi saya pernah marahin orang Karena saya lihat orang ini marahin tukang ojek Saya menyangka, kasian saya sama tukang ojeknya kan Sudah kerja, nganter, terus dia marah-marahin Saya tampar orang itu, tanpa melihat dulu masalahnya Wah, gelap Jangan mementang-mentang kerjaannya ojek, kamu marah-marahin Terus dia malah nangis Kenapa? Kenapa saya yang ditampar? Harusnya tukang ojeknya Kenapa? Tukang ojek salah apa? Kenapa? Bayarannya minta lebih Bukan Salah ngantar Bukan Salahnya cuma saya duduk di depan Ternyata dia yang nganterin tukang ojeknya Kayak tukang cukur Dianya di depan ya Di mana-mana pengendara terus di depan Iya Ini settingan taylor berarti Berarti sih Yang salahnya siapa nih? Swift-nya itu Bukan taylor swift Karena taylor swift dulu pernah ngojek Dan lebih dibikin Nah inilah Selesaikan dulu lebih dibikin Nah inilah itu gak ada Gak nyelesaikan satu obrolan Kejahatan sosial media makin canggih Makin membahayakan orang Seperti kita liat yang di twitter sekarang Badan taylor swift dipenuhi dengan lemuran merah Di badannya Ternyata itu adalah permainan dari digital Yang kita liat Emang lu nyangka itu Dia masuk PDI atau gimana? Wah gue sih kurang tau ya Karena Di Ah bener Di apa ya Di salah satu Di salah satu Tautship ada lagunya Tentang red itu kali ya Wah apa emang? Yang yang rungka Bukan Yang red apa dah? Hmm? Lu lupa dah? Yang red? Oh Yang nyebutin lu yang lupa anjing Pokoknya ada itu Oh kalo red itu lagunya Kamilai Mali Nah yang mana? Yang mana? Itu yang lagunya red tadi Yang gimana judulnya? Red, red, red Ada Kau tidak ada dalam kepala Jangan berambing mengeluarkan dalam mulutmu Tak boleh jadi fitnah Ada waktu itu Ya sudah nanti kita bahas itu di pertengahan gitu Karena pasti ada hubungannya dengan red, red itu Jadi sekarang lagi rame Enggak Seakan-akan membawa Suasana Sekarang menjadi genting nih Bapak ini Anda justru Enggak Kenapa anda? Anda karena pakai topi warna merah Anda terafiliasi Partai tertentu Betul Sedangkan anda Anda di episode-episode sebelumnya Anda Apa? Tipis-tipis Selalu Enggak pernah tipis-tipis selalu pak Oh berarti full sekarang anda ke Full? Enggak Karena jelas-jelas itu merah loh Enggak lebih transparasi Anda Menggambang ibu-ibu itu Enggak Anda hanya melihat kulit luar resanya Fetis anda sih ibu-ibu itu Pak Saya Sudah kira Nanti kita lanjutkan Perdebatannya kita lanjutkan Tapi kita akan membuka dulu Jangan sentuh saya sebelum saya mulai Dia seakan-akan Apa? Anda selalu menuduh seakan-akan Lu seakan-akan mewakili rakyat Kalau kayak gini Kenapa emang? Dari sisi mana saya mewakili rakyat Walaupun Tidak saya tujukan Karena suara anda Oke Suara anda memiliki bantuan Selain microphone yang Eh selain microphone yang udah anda pakai Anda Memiliki mic di sini Karena mungkin suara anda memang Kurang didengar Untuk satu Itu bukan mic ya Itu peler Ini peler Ini peler dulu ya Ini maksud dia Udah lupa Udah kemana-mana ini kan Udah ngacu ini Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu saling Berdebat Kita akan mulai Perdebatan ini dengan Perdebatan Hampir Bukan hanya masyarakat itu Tapi semua negara ini Menjadi perdebatan Semua negara Ketika Bapak Jokowi Menyampaikan bahwa Presiden Boleh kampanye Pertanyaan Oke pertanyaannya Ya Adil tidak Seorang Presiden Berkampanye Oke Gitu ya Secara global penyelan itu Tapi kita bedah dulu Adil itu apa sih menurut kalian Adil Kita bedah dulu Adil itu apa Sebelum kita bahas Salah seorang TikToker Anaknya Pak Muh Fadil Hah? Fadil Ada diubah namanya Enggak Fadil namanya Fadil oke Oke Menurut Nanti gimana Kalau menurut saya Fadil Zon Fadil Zon Fadli 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 Mungkin masih aktif di instansi-instansi sekarang ini ya Dan secara hal Menurut saya Adil itu adalah Orang-orang yang Tahu Keseimbangan Adil itu tentang keseimbangan Contoh Contoh Oh Waktu itu kita pernah yang namanya Memakai Nah Waktu itu kita Memakai Enggak sempat diprank Yang namanya Gelang power balance Oke Ternyata Itu adalah gelang keadilan sebenernya Oh bukan Ya kan namanya balance memang Makanya pas di Tapi Orang Pada saat memakai Kok Ini gak balance Berarti ya Berarti apa yang ditunjukkan Belum tentu dia adil Pak Modelan seperti itu Oh Padahal benda itu terlihat Ya 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 Begitupun Jadi apa yang terlihat Belum tentu adil Ya begitu kan keadilan-keadilan itu kan gak ada wujudnya Ya Tapi belum tentu pada saat diterapkan Itu akan seimbang untuk kedepannya Pak Oh bagus sekali Filosofi yang sangat bagus sekali Jadi ketika keadilan itu dimasukkan dalam sebuah undang-undang Dan undang-undang yang diterapkan Belum tentu hasilnya sempurna Belum tentu hasilnya sempurna Belum tentu hasilnya sempurna Bahkan Ya menurut saya Kalau kayak gitu Ya tetap ya Yang namanya Apa ya Pak Ya waktu itu ada Kenapa nanya Ada yang jelasin Kenapa nanya orang Kita ketemu terus janjian Yang mana Yang tadi Soal keadilan gitu Nah gini nih Orang Gue keselnya gini Pak Ya kan ya Mau siapapun ya Akan jadi ya ya Tetap Kita berperan sebagai pion-pion kan nantinya ya Betul Kita yang istilahnya Dikerahkan paling depan ya Ya Dan gak ada pengaruhnya sebenernya Kita mah Akan pengaruh Kinerja kita sendiri Pak Tidak juga Kalau misalnya kita Memilih pemimpin Yang akhirnya pemimpin itu bisa menyelaksanakan gagasannya dengan baik Itu pengaruh loh dalam kehidupan kita Harga Apakah dari sosial media pengaruh? Ngaruh Tidak Enggak maksudnya Kita langsung Tiba-tiba Si pemimpin ini punya kebijakan Tidak boleh memakai sosial media Ngaruh gak? Tapi kan pada saat itu kan Cuman buat ini Pak Pariwara Hah? Pariwara Yang kayak-kayak gitu Oh anda sudah menuding perintah yang Pak Jokowi Berarti anda sudah menuduh Pak Jokowi Wah saya gak Berarti sudah jelas anda Menurut anda Pak Jokowi tidak adil Enggak itu Sorry Itu berita Tersirat anda Enggak itu berita Mengatakan demikian Enggak itu berita Itu berita Tanzania Makanya anda sekarang pakai yang merah kan Iya Biar menyarankan ke Pak Jokowi Ingat loh dulu anda besar di warna merah Gitu kan Saya enggak menuduh seperti itu Pak Sedangkan warna taplak ini juga usul anda Yang awalnya ini abu-abu Anda pengen ubah jadi merah Kenapa sih warna merah Sorry kalau itu berlebihan Apa? Kalau itu berlebihan Enggak saya ada saksinya Saya ada saksinya Biar ingat kepada semua orang Kalau ketika dibesarkan oleh siapapun itu Jangan sampai melupakan Orang yang membesarkannya Itu kan anda maksudnya Oh seperti kata Peribasa mengatakan Jangan kulup lupa titipnya Enggak kan Ini Jangan seperti kulup yang lupa titipnya Ada 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 Kekal kulup Mudah dipotong nih Lepas Enggak mungkin balik lagi dong Lah Pernah melihat kulup balik lagi Iya Pernah ketika kita tidur Loh Ada lagi nempel Bahkan ini saya buka aja ya Belak-belakannya Salah satu artis Di Indonesia Sebut namanya Operasi bibir Itu pakai kulup Warga Salah satu kampung di Banyuwangi Oh saya tahu artisnya itu Pertanyaan ketika artis itu melihat lawan jenis Bibirnya Kan Oh Itu Efek dari Sembarangan memakai kulup Organ tubuh orang tertentu Oke oke Bicara yang tadi Kembali ke adil tadi ya Oke Sebentar Anda sudah cukup Ini apa? Oh sudah menunjukkan sekarang pemilihannya kemana Iya Sudah menunjukkan Oke Ini kita netral ya Kita netral dulu Adil menurut anda Adil Adil menurut anda Menurut saya Adil itu Ada Saya pernah membaca buku anda Katanya menurut anda Filosofi Plato Pernah mengatakan Adil itu Apa waktu itu Plato pernah mengatakan Kepada Aurelius True True Bektinus Seorang filosof Yunani Jika pernah mengatakan bahwa Definisi adil menurut dia adalah Jika tidak ada ketimpangan Di salah satu sisi Maka ketimpangan itu Tidak akan Jomblang 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 betul Bahwa Jomblang itu salah satu kota di Jawa Timur ya Jomblang Bahwa Bahkan Adil ini Diterapkan di salah satu produk Jomblang 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 Diterapkan di salah satu produk Sepatu dari Yang Balanced Balanced Jadi Keseimbangan baru Saking pentingnya Adil ini Maka diperlukan Seorang Ratu Untuk Memimpin Apa istilahnya Memimpin sebuah partai Bukan partai Ada Ke arah Ibu-ibu tertentu nih Engga, engga. Maksudnya semua ibu-ibu berhak untuk jadi ketua partai. Maksudnya ada yang mengremot pada saat gerakan itu terjadi? Ada yang mengremot dari belakang? Ada, trukang remot keliling ada. Nah itu, makanya kadang di satu negara itu butuh seorang Ratu Adil itu. Satu peningit. Oh jadi menurut anda Bapak Perodowo nggak cocok karena tidak punya Ratu? Wah, benar. Sangat-sangat framingnya frontal sekali. Engga, karena anda terlalu transparan untuk pembahasan ini. Tiba-tiba langsung ke sosok. Iya, ke Ratu. Kenapa butuh Ratu? Ya karena Mulan Jamilah dan Maya, Maya Ahmad dulu. Jangan sampai membuarkan grup ini. Karena? Harus tetap berlantikan musik Indonesia ini diramekan sama duo ini. Tapi kan terjadi satu masalah keluarga akhirnya tidak bisa bersatu. Nah itu salah satunya ya. Akhirnya yang salah satu kayak kerasa dikekal ya. Dia akhirnya melepaskan diri pada saat itu. Si siapanya? Si salah satu pihak. Mulannya. Oh Maya. Betul. Dan ini mungkin terjadi juga dengan sosok yang kita lagi bicarakan sama saya. Jadi banyak yang ngasih anggapan bahwa karena dulunya dikekang. Oh. Karena dulunya diakhirnya mengeluarkan statement yang orang-orang bilang, Wah, udah dukungannya tahu arahnya kemana. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, Nah, Pak Jokowi ini adil tidak sebagai seorang presiden untuk berekamannya? Kamu dulu. Adil tidak untuk berekamannya? Ya, tidak. Pas lu tertentu. Ya, bagaimana ya? Secara, yang namanya presiden salah satunya, Syaratnya kan tidak buta warna. Gitu. Oke. Ya kan ya? Jadi, sebenarnya warna dari dua belas warna yang kalau kita padukan, Itu akan menjadi satu kesatuan, Pak. Betul. Makanya pada saat kampanye itu banyak warna yang ada, kan? Ya kan ya? Ya kan ya? Sehingga pada saat ini, kalau kita bilang kekayaan dari presiden kita, Wah, Jokowi menjulang tinggi. Maksudnya Pak Jokowi uangnya banyak? Ya, pastilah. Oke. Uangnya banyak itu dari mana, Tim? Usaha Kesang, Usaha Gibran. Karena itu usaha anaknya bukan usaha Pak Jokowi. Ya, otomatis si anak karena... Tidak ada perjanjian anak harus ngirim berapa 30% potongan kayak MLE gitu? Gak ada. Waduh, kok munculnya di sini. Ada yang 40? Ada sih. Tidak apa, Pak? Ada. Ada lah. Ada. Ada lah. Oke. Tapi enggak. Bukan loh. Ada yang 51 kalau. 51 atau 60 ada. Oh orangnya gue tinggal di sini. Oh. Bahkan salah satu manajemen di Israel, 60 potongannya. 60? Wah gila. Karena memang gananya untuk orang. Pastin. Beli halus sista. Oh iya iya. Oh itu banyak buat yang uang kas negaranya ya? Betul. Ada yang 70 loh. Ada. Ada. Ada juga. Di kabupaten Israel ada di kabupaten Israel. 70. Bahkan ada yang 100%. Ah mantap. Jaman Romusa. 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 Itu mengajar-jajar. Emang itu Maling. Ada perjanjian. Bikin tol pengandaran. Mana? Serang pengandaran. Denless. 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 Itu sebenarnya para pekerja-pekerja pribumi itu dibayar sebenarnya. Tapi? Tapi dipotong manajemen. 100% sama kepala-kepala. Tapi setidaknya mereka waktu dipotong manajemen 100% mereka dikasih asisten. Ya ada asistennya. Jadi ada asistennya terus ada yang ngantar jemput juga. Tapi asisten menuntut dong. Menuntut. Menuntut. Menuntut pendapatan dia yang. Sebagai dia mengabdi kepada orang yang didampingi. Betul. Jadi 100% itu yaudah. Lu udah kerja. Udah. Daripada lu nganggur lu kasih kerja. Udah gitu. Gue kasih asisten kok. Jadi potongan ini tuh udah potongan asisten. Potongan kerja lu gitu. Jadi gak. Karena ada yang montong tapi gak dikasih asisten. Gwes. Gwes bang. Gwes bang. Gwes bang. Gwes bang. Gwes bang. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah ini nih. Ini tuduhan cipanya. Kan sudah dilihat Pak Jokowi. Teng hartaannya cuma berapa ya. 80 berapa miliar itu berupa koin coklat. Koin. Masalahnya seperti ini Pak. Beliau meneluarkan kekayaan untuk negara kita. Buktinya apa? Buktinya apa? Semerah putihnya bendera kita. Tetep pas dibelek darah. Dia adalah biru. Darah biru. Bangsawan. Tentang-tentang dia politik dinasti terus darahnya dibelek jadi biru. Kenapa politik dinasti nih? Ada kaitan dengan apa nih? Saya gak tahu menahu soal ini. Ini ngomongin dengan Sultan Hasan al-Bolqiyah kan? Eh. Jangan mengalihkan. Tadi kita lagi bicara kesini. Tiba jauh. Enggak tapi ada hubungannya ketika. Dinasti Sultan Hasan al-Bolqiyah. Hmm? Ya emang Hasan al-Bolqiyah itu. Otongannya 85%. Udah naik sekarang. Udah naik sekarang. Enggak tapi saya mau nonduknya ke dia. Oke. Kenapa Anda tahu kalau dibelek darahnya Pak Jokowi biru? Kenapa tahu? Iya. Karena kenapa? Karena ini pengistilahan lah. Pengistilahan. Karena kenapa di biru? Soalnya pada saat dia memiliki keturunan. Keturunan tersebut. Tiba-tiba sudah memakai warna-warna biru. Yang dipakai saat ini. Justru saya memandang dari pihak yang berbeda. Dari pernyataan dia. Ya. Nah orang-orang yang waktu itu pada saat zaman C19 juga. C59. C59. Baju kan? C19. C59. Covid. Kilometer 51. 50. Covid. Covid. C19. Mereka pada pakai perlengkapan yang apa? C59 baju. Iya. Iya. Covid bukan C59. Aku dari Bandung nggak? Iya. Covid ini. Covid. C19 ya? C59. C59 baju? Iya. Baju bukan Covid. Balan-balan ya? Enggak. Dagadu. Dagadu. Waktu di Jogja itu saingin sama Jogja. Jagadu. Jagadu sama C59. Dagadu sama Jogja? Apa yang dipakai? Yang Pasya Ungu jadi brandnya. Oh itu. Ngobrolnya kemana-mana. Ngomongin baju. Yang jelas tuh ngobrolnya ini. Yang jelas tuh ngobrolnya ini. Ih malah dilanjut. Black ID? Black ID? Scatter? Proshop. Oh Proshop. Yang ada tanduknya. Proshop. Ada juga tuh. Alien. Alien. Ada Alien. Gak. Yang Pasya Ungu itu apa? Alien. Pasya Ungu dia pernah nge-brand salah satu. Iya ri. Yang gambar jamur. Bukan. Reder. 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 Black ID. Black ID yang bintangnya dua. Black ID? Iya. Black ID yang bintangnya dua. Kayak sikat gigi. Ada ini hanya. Tolong Pak. Difokuskan ke topik lagi. Iya. Ini gak tau aranya kemana nih ya. Tapi. Simpulkan menurut anda. Berhak tidak seorang presiden dengan kondisi seperti ini. Seperti terlalu melihat bahwa dukungannya akan kemana arahnya gitu. Tapi secara pasal. Saya akan jelaskan secara pasal. Boleh. Sal cuti. Oh itu. Untung. Jawabannya. Oke. Nah saya akan nilik dari sejarah. Sekali lagi dari sejarah. Pada waktu jaman Singosari Roti. Waktu itu kerajaan Singosari Roti. Yang merasa. Serikaya. Maksud anda. Roti tersebut. Dipakai untuk kampanye pada saat. Pada jaman kerajaan Singosari. Enggak waktunya. Sari rotinya. Bapak. Biar ada beat in Sari Roti disini. Oh. Oke oke. Tolong Sari Roti. Ya. Pada jaman kerajaan Singosari. Waktu itu. Salah satu. Patih disana. Ehm. Dia tidak melakukan protes. Sewaktu rajanya. Melakukan kampanye. Ke calon raja. Bahkan dia terang-terangan mendukung. Bikin sayembara di alun-alun. Bikin pengumuman di alun-alun. Bagi warga siapapun yang mendukung calon presiden tertentu. Eh calon raja ini. Maka akan dianggap jadi. Istri. Dari. Si. Raja ini. Oke. Kalo yang. Cewek. Kalo yang cowok. Bakal. Dipake. Silipnya. Hehehe. Kalo mentok aranya kestinya. Hehehe. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya sih. Hehehe. Kolega anda itu Wursa. Ternak. Oke. Terakhir. Terakhir. Ehm. KPU akhirnya bersuara. Menurut ketua KPU. Presiden. Pak Jokowi. Itu boleh berkampanye. Asal izin ke presiden. Jokowi boleh berkampanye. Asal izin ke presiden. Ke presiden. Untungnya teknologi. Itu ketua KPU bilang. Iya. Untungnya teknologi kita yang memudahkan itu. Pada saat izin. Dia akan laporan. Langsung ke akun twitternya Indonesia Raya. Pastinya. Dan pada saat itu juga. Dia bisa men-selfiekan diri. Untuk membuat video tersebut. Dan izin. Kepada. Dari sendiri. Sedang. Diproses langsung. Gimana coba. Ehm. Kayak gimana. Cara izinnya begini. Dengan ini saya menyatakan. Saya izin. Kepada. Kepada. Negara ini. Untuk saya ikut berkampan. Enggak izinnya ke. Ke Pak Presiden. Nah. Di atas presiden. Itu masih ada admin. Admin. Admin sosial media. Jadi kan yang ngecek sosial media. Berarti yang selama ini mengatur negara admin dong. Kalau di atas presiden ada admin. Kan. Apapun yang. Dari alfabet aja. Kita udah tahu. Apapun yang berawalan dari. A sampai J. Di awalnya dengan grup A. Adminnya itu. Yang akan mengurusi segala macam. Saya sekarang sudah tahu. Dan menyimpulkan. Karena apa yang dikeluarkan dari Dustin itu. Ehm. 90% fakta. Ehm. Jadi dari kesimpulan ini. Ehm. Saya langsung simpulkan aja. Menurut anda berdua. Boleh-boleh saja. Adil. Dan sah-sah saja. Karena anda pasalnya. Setuju? Saya pengen nyambung yang terakhir tadi. Boleh-boleh. Cangguin dulu. Izin ke. Oh ya oke. Lewat digital dong? Enggak. Kalau saya enggak. Jadi. Presiden. Republik Indonesia. Yang masih berlaku sekarang. Yang masih menjabat. Kenapa Jokowi harus izin ke Presiden. Ehm. Jadi si Presiden ini. Harus bisa. Punya skill Rogo Sukmo dahulu. Kayak gimana tuh? Rogo Sukmo. Jadi. Kayak Amuba. Dia membelah diri. Ehm. Ehm. Si salah satu. Yang. Kan ada dua nih. Jadinya. Ini. Gak izin. Plus satunya lagi. Entitas satunya lagi. Dari. Ehm. Aksi Rogo Sukmo itu tadi. Enggak. Saya enggak. Apakah tersebut. Misalnya. Dijadikan Rogo Sukmo. Ehm. Pemimpin tersebut. Adalah. Tunggangan. Untuk orang. Tunggangan manusia. Enggak. Tunggangan manusia lah. Tunggangan manusia lah. Kudanya Krabowo. Enggak. Tunggangan. Intinya Tunggangan manusia. Kok bisa begitu. Tadi. Yang Rogo Sukmo membelah diri. Iya. Jokowi kalau dibelah. Dari namanya. Jok sama Owi. Jok. Jadi maksud anda sih. Wah. Owi ini. Jok. Bercandaan. Jangan seperti itu. Cuma sekedar bercandaan. Jangan seperti itu. Wah. Anda membercandakan nama presiden. Sepuluh tahun. Jokowi kalau dibelah jadi. Jok. Owi. Kalau dibelah bisa Jokos sama Owi juga bisa dong. Nah. Seperti itu Pak Jokowi. Dua periode. Anda anggap. Bercandaan aja. Wah. Bahaya. Enggak. Yang lebih bahaya lagi. Ini dari obrolan ini. Saya menemukan fakta. Ternyata di atas presiden ada admin. Dan saya baru sadar. Selama ini ternyata Pak Jokowi dikendalikan oleh seseorang. Wah. Selain. Si emak ini. Enggak. Partai lagi. Itu partai lagi. Kan ada ini. Ada ini. Itu. Ya. Apa sih? Apa sih? Megang-megang dulu. Kenapa sih? Itu tadi. Apa sih? Tangan. Dia kalau udah ketahuan kata-katanya salah. Langsung bertindak-tindak untuk menutupinya. Pertama. Kesalahan Anda adalah. Yang harus. Harus. Hukum harus. Melihat di sini adalah. Apa yang dikatakan Dustin. Dustin sudah menuduh. Kalau Pak Jokowi itu dikendalikan oleh seseorang yang. Dustin bilang itu admin. Karena di atas presiden itu ada admin. Yang kedua. Dustin mencoba membelah nama. Pak Jokowi dari Jokowi. Saya tidak setuju. Karena apa? Karena Rogo Sukmo itu. Yang bikin orang. Oh Rogo Sukmo itu hanya sebuah cara doang. Cara untuk membelah diri. Agar dia bisa sama dirinya sendiri. Masa presiden dijadikan Amuba. Disamakan nama Amuba. Saya tidak setuju. Bukan dijadikan. Caranya. Caranya. Seperti Amuba. Tuh. Orang. Memikirkan itu Pak. Kalau Amuba itu presiden. Kamboja. Ada. Siapa itu? Ada. Emang. Kesediasannya selevel sama Amuba. Masa Amuba. Kamboja sebelum. Masa Amuba. Masa Amuba. Gimana ya. Lu menjadi aman. Gak aman. Ada. Kamboja beneran. Ada Kamboja aman. Ada Kamboja aman. Ini yang nonton sampai Kamboja lho Pak. Iya. Tapi kan acara ini. TKI juga yang nonton. Iya juga. Ya. 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 Intinya. Mungkin. Kalau dari saya pribadi. Kesimpulannya. Pak Jokowi mungkin menyampaikan. Jawaban dari pertanyaan itu. Cuman. Waktunya aja yang tidak tepat. Ya. Adil atau tidaknya. Kalau ada cuti. Dipersilahkan untuk boleh. Pak Jokowi boleh. Mau pilih siapapun boleh. Tapi. Anjir. Kenapa ada ngomong cuti. Lah. Kenapa? Cuti tuh. Anda nih. Sembarangan ngasih. Saya nggak tahu. Kalau kayak gini. Kalau kayak gini. Enggak. Ini laki-laki mana-mana. Tolong laporkan Dustin. Dan juga Coki. Ya Coki. Wah ini udah pelinginan presiden. Dah. Tidak. Oke. Adios. Saya mau muco. Tahunabe. Ya Coki. Dan juga ah tuh. Ben P cases50. Ada satu. Tidak. KNPHasmus. Tidak. 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 Bapak kamu penjaga lantan angker ya? Ini malu selimci! Ini malah marah loh ini Ini malah marah loh ini loh Ini kamu ratu yang disini Bahaya! Ini yang jenazah nih kayaknya Gampirnya kayak zombie sih Harus di tenggelam Kan? Kan lu disalam lagi kan? Hancur gila ya Bapak! Hehehehehe Mas! Gak lihat! Ya ya kru kru ke kru Nempel ke kru Hehehe 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 Terima kasih.